Pemirsa Presiden Jokowi akhirnya merevisi PPRES nomor 100 tahun 2014 yang membatasi pelaksanaan pembangunan tol Trans Sumatera hanya kepada PT Hutama Karya. Dengan demikian BUMN konstruksi lainnya akan dilibatkan penuh untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Pemerintah akhirnya membentuk konsorsium BUMN untuk membangun tol Trans Sumatera sepanjang 2.000 km. Keputusan itu sekaligus mengoreksi PPRES nomor 100 tahun 2014 yang hanya menugaskan PT Hutama Karya sebagai pelaksanaan pembangunan tol yang membentang dari Bakauheni Lampung hingga Banda Aceh. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Purman Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan akan membentuk bank infrastruktur dan memberikan pinjaman lunak kepada konsorsium BUMN untuk mempercepat realisasi tol Trans Sumatera. Basuki menargetkan sebagian ruas tol sudah bisa beroperasi pada tahun 2016 seperti ruas Medan Binjai sejauh 16 km. Jalan Trans Sumatera panjangnya adalah kurang lebih 2.000 km mementang dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh. Tentu semua tidak dapat kita bangun sekaligus tapi kita melihat prioritasnya terutama dengan visibility study-nya baik secara ekonomi maupun secara finansial. Ada dalam rangka pembangunan tol Trans Sumatera ini ada perpres nomor 100 tahun 2014 yang menugaskan kepada BUMN karya yaitu utama karya untuk melaksanakan pembangunan tol Trans Sumatera tersebut. Dan tentunya tidak bisa sendiri tapi juga bersama-sama atau bersinergi, berkonsorsium dengan BUMN lainnya. Berdasarkan laporan Menteri PU dan Perumahan Rakyat kepada Presiden, ruas Medan Binjai sudah berjalan sepanjang 2 km. Sementara ruas Bakauheni sejauh 138 km akan groundbreaking pada April 2015. Demikian pula ruas Pekanbaru Dumai sudah memasuki persiapan pembangunan oleh PT Hutama Karya dan ditargetkan beroperasi tahun 2018. Sedangkan untuk ruas Palembang Indralaya akan segera ditindaklanjuti karena pembebasan lahan sudah beres. Selain pembangunan tol Trans Sumatera, pemerintah akan memodernisasi dermaga di Merak Banten dan Bakauheni Lampung untuk memperlancar konektivitas Sumatera-Jawa. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.